Intro Berbagai upaya dalam menghadapi benjana kebakaran hutan dan lahan atau karutlah di Kabupaten Batanghari, kini mulai dilakukan BBBD daerah setempat. Salah satunya dengan memetakan potensi sumber air di wilayah rawan karutlah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan petugas nantinya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris BBBD Batanghari Syamra Lubis mengatakan, jika ada tiga titik yang masuk pada peta kerawanan karutlah seperti di Kecamatan Bajubang, Waratembesi serta Muara Sebu Ulu, dikarenakan wilayah ini sendiri memiliki kawasan hutan yang cukup luas seperti hutan restorasi, tahura senami, serta hutan lindung Bukit 12 yang seringkali menjadi sasaran oklum perambah dengan dibakar. Sehingga untuk minimalisir karutlah diperlukan sumber air dekat dan mudah dijangkau. Memang salah satu perbincangan kita adalah potensi air. Maka dari hasil rapat itu nanti tim yang telah dibentuk. Yang pertama tim ini bertugas mencari potensi-potensi air di yang nanti akan kita petakan kerawanan-kerawanan di daerah kita. Sambral menambahkan saat ini petugas juga telah mensiagakan beberapa operasional pemadaman seperti mobil tanki berisi air hingga mesin pompa untuk dipergunakan saat penggambilan air di titik sumber air.